Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sohli ala sayyidina Muhammad wa ala alisayidina Muhammad, puji syukur kita panjatkan pada sang halik Allah azza wa zala yang telah memberi banyak nikmat buat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah lagi nikmatnya buat kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke baginda alam Habibana wa nabiyana Muhammad dan salallahu alaihi. Wassalam sahabat channel ini yang saya cintai dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu pelet tingkat tinggi yang disebut ilmu pelet pulung sari, yang dimana ilmu ini sudah terkenal ampuh dan banyak yang berhasil, ilmu pelet yang satu ini bersyarat selain harus izajah juga diharuskan untuk berpuasa bagi pelaku, dimana fungsi puasa itu untuk menancapkan ilmu ini dalam rohani si pelaku agar awet dan bisa digunakan kapan saja, serta puasa itu untuk membersihkan dosa-dosa kita, syarat puasa adalah tujuh hari, dimulai hari Jumat, dan pada hari terakhir puasa lakukanlah puasa pati geni, dimana pas maghrib itu Anda tidak boleh buka seperti biasa, tapi bukanya besok paginya, dan buka puasa besok paginya berbukalah dengan syarat, Anda harus potong ayam berwarna putih polos, lalu sediakan tujuh macam dedaunan yang enak dimakan untuk lalapannya, contoh, daun singkong, kangkung, dan lainnya. Nah selama berpuasa pada malamnya baca amalan ini sebanyak 33 kali. Bismillahirrohmanirrohim pulung pergi. Pulung Sari bernyanyi sengkento Sari. Kewang-ewang tuan tak jongkong, jupukno jabang bayinya, sebut namanya, binti, sebut nama orang-orang lain, yang ketemu tekak nomen yang ngarepku, ketemu. Turutan ekno. Ketemu tangilah kok nomen yang ngarepku, teko selamat datang teko asih jabang bayi ini, sebut nama wanita yang dikehendaki. Selamat asih soko kersanegusti semua. Lailahailalah muhammadar rasulullah la pengangkutan walaku wataila billahil aliladzim, nah setelah beres berpuasa Anda bisa menggunakan ilmu ini kapan saja, setiap Anda mau temui si target baca satu kali saja. Jangankan satu wanita seribu wanita pun bisa Anda taklukan dalam hitungan menit, saya minta ilmu pengasihan ini jangan digunakan sembarangan, karena ilmu ini sangat ampuh, setelah Anda berhasil membuat target jatuh cinta sama Anda. Anda harus tanggung jawab untuk menikahinya, kalau tidak, si target bisa gila. Amalkanlah sesuai syariat Islam. Jangan dibarengi nafsu, niatkan Anda ingin menikah demi mendapat ridu Allah dan menjalankan sunnah rasulullah, bagi yang ingin mengamalkannya saya. Izajahkan dengan syarat tulis kobiltu, sebagai tanda penerima izajah. Tanpa izajah ilmu ini tidak akan mempan, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.